PKS mendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Pengusungan Ridwan Kamil dan Suswono berdasarkan hasil rapat Majelis Dewan Syuro. Selain itu, PKS juga mencabut surat keputusan yang sebelumnya diberikan oleh Anies Baswedan. Pemberian surat keputusan tersebut melalui pertimbangan maupun hasil rapat yang dilakukan oleh PKS. Sebelumnya, PKS meneklarasikan dan memberikan surat keputusan untuk mengusung Anies Baswedan. Namun, kini PKS berubah haluan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi, kita sudah mencabut SK terdahulu terkait dengan pengusungan Pak Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Dan kemudian diganti dengan SK yang terbaru, yaitu RK Suswono. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan Pak Anies? Terserah kita sudah berjuang. Sejak awal kita mengeluarkan SK. Tahu tanggal 25 Juni kita juga sudah deklarasikan. Akan mengusung Pak Anies dan Sohibul Iman. Hanya dalam proses perjalanan waktu, karena kita kurang 4 kursi, kita tidak dapatkan partai lain untuk memberikan juga dukungan ke Pak Anies. Sehingga sampai tanggal 4 Agustus dan lain yang kita berikan kepada Pak Anies, Rasib Baswedan, tidak kunjung dapat SK dari partai lain selain PKS. Nah, sejak itulah kemudian kita mencabut SK terhadap Pak Anies dan Sohibul Iman untuk kemudian dialihkan kepada RK dan Suswono. Satu istiar ya, dan keputusan yang diambil oleh PKS bukan keputusan orang per orang, tapi sekali lagi dengan keputusan Musyawarah Majelis Syurom. Saya sebagai Presiden PKS tentu melaksanakan saja apa yang diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syurom. Ketika Musyawarah Majelis Syurom meminta agar PKS berkoalisi, itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sekemikian banyak, pro kontranya juga. Tapi kemudian ketika hasilnya adalah harus koalisi, maka saya tentu menjalankan kebijakan itu berkoalisi. Nah, ada pun kaitan bagaimana kita dengan pendukung konsituen kita, insya Allah dalam perjalanan waktu kita akan terus melakukan edukasi politik terhadap struktur kita agar tetap solid. Termasuk juga kepada pemilih, agar juga faham kenapa PKS melakukan kebijakan yang seperti itu. Emang mungkin komplain-komplain, ya sedemikian banyak hari ini, ya kita tadi menjawab dengan hal-hal yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa difahami dengan baik. Terima kasih. Menurut Ketua Umum PKS, Ahmad Saiku, pencabutan surat keputusan yang diberikan kepada Anies karena kekurangan kursi DPRD DKI. Oleh karena itu, PKS kini masuk dalam koalisi Indonesia Maju. PKS mengaku tidak merasa ketakutan akan ditinggalkan oleh pendukung Anies karena mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Diketahui, ada 12 partai politik yang saat ini sudah memberikan dukungannya terhadap Ridwan Kamil dan Suswono. Diketahui, ada 12 partai politik yang diberikan oleh pendukung Anies. Terima kasih.